Majelis Luwama Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap terkait insiden pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat. Salah satunya menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondisi yang kondusif, sementara itu Polri dan pemerintah berjanji akan memproses hukum pelaku sesuai peraturan yang berlaku. Meminta kepada yang telah melakukan tindakan tersebut untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya secara terbuka kepada umat Islam. Tiga, MUI mendorong dan menghimbau kepada semua pihak untuk menyerahkan masalah ini kepada proses hukum dan minta kepada pihak kepolisian untuk bertindak cepat, adil, dan profesional. Empat, MUI memohon kepada semua pihak untuk dapat menahan diri, tidak terpancing dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu agar ukhua Islamnya dan persediaan di kalung umat serta bangsa tetap terjaga dan terpelihara. Polri, dalam hal ini Polres Garut sudah menerima latang, yaitu meminta keterangan kepada tiga orang yang menutup dalam video yang sepatutnya di Indonesia. Dua, keterangan sementara dari tiga orang yang diamankan oleh Polres Garut kalau mereka membuatkan pemerintah hati, atau istri latihan Indonesia yang telah dinyatakan melakukan latihan. Tiga, Polri mengimbau kepada masyarakat Indonesia agar sabar dan memberikan waktu kepada penyidik Polri untuk melakukan pendalaman atas peristiwa ini, dan Polri akan bertindak profusional. Yang keempat, Polri tentu akan mendengarkan masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dengan tujuan tetap berjaganya situasi dan kondisi, keamanan serta ketertiban masyarakat di garut khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya agar aman dan dapat. Saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar, karena sebenarnya telah mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari seluruh pihak yang terkait dalam masalah ini yang kita sampaikan melalui rapat koordinasi di Kemenkopol Hukam. Maka yang terakhir, siapapun dan pihak manapun yang mencoba memanfaatkan situasi ini, peristiwa ini, untuk hal-hal yang negatif, yang justru akan mengganggu ketanangan masyarakat, maka sebenarnya sama dengan mengkhianati pengorbanan para pendahulu kita, utamanya para ulama dan santri yang telah berkorban untuk NKRI.